Intro Kami Soroti berkenan dengan ekspor pasir laut pemirsa dalam segmen ini karena usai pemerintah membuka keran ekspor tambang pasir laut penolakan seolah tidak ada habisnya Kerusakan lingkungan hingga pulau yang tenggelam sudah nyata terjadi pemirsa menjadi bukti kerugian yang hingga kini harus dipikul oleh warga pesisir hingga nelayan salah satunya pulau Ubi di Kepulauan Seribu yang tenggelam puluhan tahun silam Tenggelamnya pulau Ubi disebut-sebut karena tambang pasir laut Lalu seperti apa kisahnya berikut liputan jurnalis Metro TV Reda Pulpi dalam segmen Telusur Kasus Setelah 20 tahun tiba-tiba pemerintah membuka keran ekspor pasir laut padahal kerusakan maritim kita sudah jelas ada di depan mata Lalu kalau ekspor ini benar-benar dilakukan bagaimana dengan nasib nelayan Indonesia? Ikuti penelusuran kali Recara pemerintah membuka keran ekspor pasir laut menimpulkan pro dan kontra Banyak pihak menolak karena ekspor yang sempat dilakukan tahunan lalu Ternyata sudah berdampak nyata pada pulau-pulau yang hilang di Kepulauan Seribu Salah satunya adalah Pulau Ubi Sekitar tahun 1950-an masyarakat Pulau Ubi bermigrasi ke Pulau Untung Jawa karena pulau mereka tenggelam Tim Metro TV mencari warga Pulau Untung Jawa untuk mengetahui kebenaran cerita tersebut Nah saya sudah sampai di dermaga Tanjung Pasir di Kabupaten Tangerang, Banten Kita nanti akan naik kapal menuju ke Pulau Untung Jawa di sebelah sana Mungkin sekitar 15 menit Dan kita akan nanti berbincang juga dengan salah satu sesepuh yang mengetahui Cerita perpindahan penduduk dari Pulau Ubi menuju ke Pulau Untung Jawa Tak sampai 30 menit dermaga kecil dan pasir putih di Pulau Untung Jawa menyambut kami Dan kami baru saja tiba di Pulau Untung Jawa Kepulauan Seribu Tak perlu waktu lama kami bertemu dengan Atip, sesepuh Pulau Untung Jawa Kedua orang tuanya merupakan warga asli Pulau Ubi Atip menceritakan mengapa warga Ubi terpaksa bermigrasi ke Untung Jawa Kita lihat belakang ini apa Pak? Ini adalah Tugu perpindahan dari Pulau Ubi ke Pulau Untung Jawa Perpindahan dari Pulau Ubi ke Pulau Untung Jawa Dibuat Tugu ini tanggal 13 bulan 2 tahun 1954 Saya kan dapat info katanya Pulau Ubi ini sekarang sudah menggelam begitu ya Pak Salah satu alasannya karena ada pengerukan pasir, tambang pasir laut itu benar atau nggak sih Pak? Kalau masalah itu sebagai masyarakat ya kurang mengetahui memang pada waktu itu rame ada pengerukan Tapi pindahnya masyarakat Pulau Ubi ke Pulau Untung Jawa itu bukan karena pengerukan Memang pengerukan itu sudah pindah Jadi abrasi kemudian pemerintah menyarankan untuk pindah setelah semua pindah baru ada pengerukan itu ya Pengerukannya untuk apa Pak? Kalau pengerukannya nggak tahu Yang katanya untuk bandara itu Nggak tahu juga Nggak tahu juga Nggak tahu juga Oke masih simpang siur Barulah setelah ada pengerukan jarak berapa tahun itu sampai akhirnya Pulau Ubi tenggelam? Kita lima tahun ya, lima tahunan ada ya Lebih ya lima tahun lebih Lebih dari lima tahun Tadi masih ada gudusnya tadi Oh sekarang sudah tidak ada Sudah tidak ada gudusnya Itu yang meminta untuk pindah dari pemerintah? Iya, dari lurah-lurah Kalau dulu zaman dulu back Oh sebutannya back Kalau sekarang lurah Sekarang udah lurah Terus kemudian akhirnya semuanya pindah ke? Pindah ke Pulau Untung Jawa Masih kosong ya Pak ya Masih kosong Oke, nah itu perpindahannya karena abrasi? Perpindahannya karena abrasi Apakah saran dari pemerintah saat itu agar masyarakat Pulau Ubi pindah ke pulau lain adalah agar pasir Pulau Ubi bisa ditambang? Atip pun tak tahu jawabannya Yang jelas, warga Pulau Untung Jawa belajar dari kesalahan yang lalu Kini mereka getol menanam mangrove untuk menjaga tempat tinggalnya Sementara Presiden Joko Widodo menekankan bahwa pasir laut yang boleh diekspor adalah sedimentasi Yang diperbolehkan itu adalah sedimentasir yang berada di jalur laut untuk kapal-kapal Hati-hati, tolong dilihat kalau memang bukan itu, itu yang gak benar Karena kita butuh semuanya akan kita hilirisasikan Pasir silika dan lain-lainnya Menyangkut pasir laut yang sedang diperbincangkan di media Kalau hasil sedimentasi yang dilakukan dari hasil pendalaman daripada jalur kapal Yang tidak mengandung mineral itu kewenangan daripada Kementerian KKP Tapi kalau ada mineralnya itu kewenangan daripada Menteri SDM Tapi itu akan melaksana dalam tahun ini? Ya kita lihat aja Kerusakan lingkungan hidup dan berbagai kerugian lainnya menjadi alasan Kenapa pemerintah Indonesia ini melarang adanya ekspor pasir laut pada tahun 2003 Awalnya Angkatan Laut dan Otorita Batam melakukan penggalian pasir laut di perairan Riau Ini untuk mencegah terjadinya pendangkalan laut Kemudian pasir laut ini dimanfaatkan dijual kepada pemerintah Singapura Untuk melakukan reklamasi sekitar 300 juta meter kubik Tapi ternyata pemerintah Indonesia mengalami sejumlah kerugian Salah satunya adalah perbedaan harga antara harga ekspor Indonesia dan impor Singapura Yang ternyata cukup tinggi perbedaannya Sekitar 1,76 miliar dolar Singapura per tahun Padahal aktivitas ini sudah berlangsung selama 24 tahun sejak tahun 1978 hingga 2002 Yang secara otomatis kerugian ya dimencapai 42,38 miliar dolar Singapura Yang menjadi pertanyaannya Kalau untuk keran ekspor pasir laut ini benar-benar dilakukan oleh pemerintah Indonesia Apakah kita sudah siap dengan berbagai kerugian yang kita alami? Manajer kampanye pesisir dan Laut Walhi, Parit Ridwanuddin bahkan menyebut Sudah banyak pulau yang menjadi korban dari ekspor pasir laut Salah satunya Kodingareng di Sulawesi Selatan Karena yang terjadi sekarang ya laut kita itu butuh pemulihan Butuh apa namanya penyelamatan dari dampak krisis iklim Dan saya kira kita sudah banyak sekali ya wilayah yang ditambang Saya ambil contoh misalnya Ada satu pulau kecil ya di Riau, Pulau Rupat Wilayah perairannya ditambang pasirnya Nelayannya kemudian menjadi hilang Mata pencahariannya lautnya rusak Saat pandemi ya Bos Kalis Perusahaan terbesar di dunia Bahkan ya kalau bisa kita sebut Mengeruk atau menambang pasir laut di perairan Kodingareng Di wilayah tangkap nelayan di Kota Makassar, Sulawesi Selatan Kita tahu Bos Kalis adalah perusahaan yang punya teknologi yang sangat canggih Apa yang terjadi? Di sana terjadi kerusakan yang sangat parah ya Pulau Kodingareng mengalami abrasi Melayan tidak bisa menangkap laut Arus laut menjadi sangat tinggi Banyak masyarakat terutama ibu-ibu yang ketakutan Pulaunya semakin rusak Bahkan banyak nelayan-nelayan yang pergi dari pulau itu Karena sudah tidak bisa melaut Dan banyak masyarakat yang kemudian dia harus mencari utang Karena income-nya pendapatan dari melautnya sudah tidak ada Ini pengalaman saya kira yang sangat penting disampaikan Karena apa? Karena Bos Kalis Perusahaan Belanda yang punya teknologi hebat pun sebetulnya Tetap merusak ya Tetap menghancurkan ekosistem laut Bahkan Menteri Kelautan dan Perikanan 2014 hingga 2019 Susi Bujiastuti mengecam keras keputusan ini Presiden Joko Widodo menyebut Kalau ekspor pasir laut hanya diperbolehkan pada bagian sedimentasi Lalu bagaimana dengan pengawasannya Kalau memang benar-benar yang diekspor ke luar negeri Hanyalah bagian sedimentasi Salah satu yang berwenang adalah pihak Kementerian Perdagangan Namun hingga saat ini permintaan wawancara kami masih belum dipenuhi Masyarakat pesisir tentu saja menjadi salah satu kelompok yang menolak keras Dibukanya keran ekspor pasir laut Enggak lah gak setuju Nanti pulau kita terkikis habis kalau diambilin pasir lautnya Itu ntar ibu tinggal di mana Kalau saya sebenarnya gak setuju Dan juga pasir yang diekspor juga gak ada Kenapa pak gak ada? Gak habis pulaunya segini Pasirnya yang ada cuma pantai di pantai itu saja Gak bakal nyukupin Tidak Karena emang pulau itu makin lama makin terkikis Dan kan untuk ekspor Untuk satu kantong pasir aja kita lahan Untuk dibawa pulau Indonesia merupakan negara maritim dengan ribuan pulau Bisa jadi hanya menjadi cerita sebata Kalau ekspor pasir laut tetap dilakukan Bahkan cerita tentang nenek moyang kita adalah seorang pelaut Bisa jadi hanya cerita semata Karena lain kita sudah tidak punya tempat untuk mencari ikat Lalu menurut Anda pemirsa apa yang harus kita lakukan? Dari Jakarta di meliputan Metro TV Jelajahi cara baru mendapatkan informasi Download Metro TV X10 sekarang Jelajah cara baru mendapatkan informasi 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 Jelajah cara baru mendapatkan informasi